Bayi Tulmal Hidayatullah Malang menjalin sinergi dengan berbagai kalangan termasuk perhotelan dalam kegiatan santunan Ramadan. Sinergi ini penting agar kegiatan santunan dapat menjangkau berbagai pihak yang membutuhkan. Selain itu sinergi dengan kalangan pengusaha dan industri juga memperkuat kepercayaan kepada lembaga almil zakat sebagai media penyaluran zakat infak sedekah. BMH Hidayatullah sinergi dengan perhotelan santuni yatim du'afa. BMH Hidayatullah Malang terus bergerak dan bisenergi dengan berbagai pihak dalam menjalankan programnya. Salah satu pihak yang digandeng adalah perhotelan. Melalui sinergi dengan kalangan perhotelan seperti Hotel Susbelin, BMH menggelar santunan untuk anak yatim dan du'afa di kota Malang. Menurut perwakilan BMH, Agus Wahyudi, sinergi ini merupakan hal yang bagus sehingga kegiatan santunan pada bulan Ramadan berjalan dengan baik. Jadi mewakili Baitul Mal Hidayatullah BMH Malang dalam rangka sore ini hadir di Hotel Susbelin yaitu berbuka puasa dan donasi atau santunan terhadap anak yatim du'afa seperti itu. Ya seperti itu berarti dari Bapak BMH Hidayatullah bekerja sama dengan Hotel Susbelin seperti itu ya Pak? Betul. Oke baik, kemudian tadi acaranya ada apa saja Pak kalau boleh tahu? Tadi Alhamdulillah awal dibuka oleh sambutan oleh Pak GM, Bapak Nugraha Tridharma Putra. Selanjutnya ada Tasha yang Alhamdulillah saya sendiri yang membawakan kurang lebih sekitar 20-25 menit dan ada interaksi tanya-jawab di situ. Kemudian Pak untuk peserta acaranya, kalau boleh tahu ada berapa jumlah pesertanya dan pesertanya dari mana nih Pak? Jumlah peserta yaitu ada 25 orang penerima manfaat yatim piatu dan du'afa yang berasal dari bareng Kartini. Dalam kegiatan santunan, BMH juga menyediakan pencerama agama yang memberikan tausia kepada peserta kegiatan buka bersama di Hotel Susbelin Malang. Bapak Nugraha Tridharma Putra